Dengan kau kawin resmi, kau berhati waris dari harta-hartanya Temukan kejanggalan Hotman Bella Teddy Sebut Teddy harusnya dapat warisan hingga Kena guna-guna Hotman Paris menemukan bukti baru dalam kasus meninggalnya Lina Hotman Paris menyebut Teddy seharusnya dapat hak waris Meninggalnya Lina Zubaida mantan istri Zulim memang tak pernah habis untuk terus diperbincangkan Mulai dari penyebab meninggalnya hingga pembagian harta warisan Kali ini giliran pengacara kondang Hotman Paris yang terlihat ikut memberi tanggapan Terkait meninggalnya Lina Zubaida Pria berdarah batak tersebut memilih menyoroti pembagian harta warisan Lina Sejauh ini semua harta warisan Lina disebutkan jatuh ke tangan anak-anak hasil pernikahannya dengan sulit Putri Lina bahkan baru saja menandatangani dokumen penyerahan warisan senilai 10 miliar dari almarhum Lina Sementara itu Teddy suami Lina justru tidak mendapatkan warisan apapun dari istrinya tersebut Melihat hal tersebut Hotman Paris ternyata memiliki pandangan berbeda Hal tersebut terlihat dari postingan Hotman Paris di instagramnya pada minggu 26 Januari 2020 Terhitung hari ini Hotman nampak duduk bersama Teddy dan Lolita di sofa berwarna gelap Baru tahu ternyata suami almarhumah Lina yaitu Teddy Bukan suami siri maka termasuk salah satu ahli waris dari almarhumah Lina Wah ini temuan baru dalam misteri meninggalnya Lina Teddy juga salah satu yang berhak harta peninggalan almarhum Tulis Hotman dalam keterangan video unggahannya Hotman nampaknya menilai Teddy memiliki hak untuk mendapatkan warisan Lina Baru tahu ternyata suami Lina yaitu Teddy bukan suami siri Maka termasuk salah satu ahli waris dari almarhum Lina Wah ini temuan baru dalam misteri meninggalnya almarhum Teddy juga salah satu yang berhak harta peninggalan almarhum Tak hanya itu Hotman juga baru mengetahui prosesi penikahan Teddy dan Lina yang sebenarnya Katanya pihak keluarga dari Telina Ketika kalian menikah itu enggak setuju benar enggak sih Tanya Lolita pada Teddy Teddy pun membantah hal tersebut dengan mengaku memiliki video lamaran Setuju saya ada videonya nanti saya kasihin Dari pertama ngelamarnya itu ada ibunya ada adiknya ada saudaranya disitu ada semua Ada bukti-bukti videonya saya kebetulan merekam juga Terus yang menghadiri ibunya juga ada beber Teddy Hotman juga baru mengetahui penikahan Teddy dan Lina berlangsung secara resmi di KUA Bahkan Teddy menyebut sempat akan membuat pesta resepsi penikahan Tapi kalau nikah sirikan tanya Hotman Bukan nikah resmi cuma rencananya itu bang ini dirameinnya nanti gitu Jawab Teddy Mendengar hal tersebut Hotman kemudian menyampaikan tanggapannya terkait pembagian harta Lina Kamu tahu enggak dengan kamu kawin resmi kamu berhak Ahli waris dari harta-hartanya sadar enggak itu tanya Hotman Enggak sadar ujar Teddy polos Ya dong karena dia kan udah istri sahmu Maka ahli warisnya adalah antara lain kamu Jelas Hotman Kuasa hukum Lina Zubaida Abdurrahman tegaskan aset harta Lina Zubaida Yang menjadi warisan akan diserahkan sepenuhnya Untuk anak-anak dari pernikahannya dengan Sule Sementara bayi dari almarhumah Lina Zubaida Dari pernikahannya dengan Teddy dikatakan Abdurrahman Tak mendapat bagian dari warisan Lina Sebab anak tersebut tak masuk ke ahli waris dari Lina Dalam surat wasiat dikatakan yang menjadi ahli waris adalah Anak-anak dari pernikahannya dengan Sule Kalau itu bayi Teddy enggak punya hak waris Dari aset dengan yang sebelumnya Tutur Abdurrahman Saat dihubungi awak media pada Senin 13 Januari 2020 Ia juga menambahkan Pernikahan Lina dengan Teddy tidak mempengaruhi ahli waris Yang sudah diwasiatkan kelayunya itu sejak lama Enggak ada Aset itu harusnya dikembalikan pada ahli warisnya Ibu Lina Ujarnya Karena almarhumah Ibu Lina membawa harta bawaan Dari hasil perkawinannya sebelumnya Selama 20 tahun nikah sama Sule Kata Abdurrahman Jadi tentunya Pandangan Abdurrahman berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea Ini nyatanya Merupakan temuan hukum bagi Hotman Dan Juga membuat warganet gram Dengan apa yang disampaikan Hotman dan pengakuan Teddy ini Selalu membahas harta Gono Gini Yang itu bukan Gono Gini dengan Teddy Melainkan hasil kerja keras Sule Yang diberikan kepada sang istri Lalu kira-kira bagaimana amut kalian Tapi sebelum kalian komentar Jangan lupa Simak di bawah ini komentar Walganet Yang tak setuju Dengan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea tersebut Terima kasih telah menonton! 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 ahli waris dari harta peninggalan Lina bagaimana menurut kalian kira-kira? jangan lupa juga komen di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton